akan memberikan video tutorial bagaimana cara mengatur sesi dengan cepat dan tidak membingungkan so bagaimana caranya silahkan tonton video ini sampai dengan selesai Halo protek proktor dan teknisi yang ada di seluruh Indonesia pengaturan sisi dilakukan sebelum kita melakukan ujian nasional berbasis komputer atau ingin melakukan simulasi ya sesuai dengan info yang diberikan dari onbk websitenya itu onbk.com.co.id nah pada video kali ini aku akan memberikan video tutorial bagaimana cara mengatur sesi dengan cepat dan tidak membingungkan so bagaimana caranya silahkan tonton video ini sampai dengan selesai nah ini adalah sistematika pengaturan sisi yang diminta oleh pihak sekolah di sini kita akan melakukan atau pengaturan sisi untuk sekolah yang berada di SMPN 2 Banu Walawas kemudian SMPN 1 Pugaan SMPN 2 Pugaan SMPN 4 Banu Walawas untuk total total keseluruhan siswa itu adalah 118 nah si sekolah pihak sekolah meminta agar si siswanya dibagi menjadi dua bagian ya di sini total siswa untuk SMPN 2 Banu Walawas 43 dengan dibagi dua server ya kita mempunyai tiga server yaitu server multimedia server komputer dan server administrasi sisi perkantoran untuk Banu Walawas kita bagi menjadi dua sesi yaitu server MM berjumpah 21 orang ini untuk sisi pertama ya mungkin salah sisi pertama dan server komputer ini 21 orang atau sesi pertama juga dan totalnya adalah 43 kemudian SMPN 1 Pugaan 60 orang ini untuk yang server HP yaitu jumlah 900 orang untuk sesi pertama kemudian SMPN 2 Pugaan ini berjumlah 900 orang servernya adalah server komputer yaitu 20 orang untuk sesi yang kedua kemudian SMPN 4 Banu Walawas 40 orang sejumlah siswanya kemudian kita bagi menjadi dua karena kenapa jadi kita bagi dua karena di ruangan kita cuman cukup menyediakan kliennya itu sekitar 23 sampai dengan 24 klien jadi untuk lebih kesadari ini kita mungkin perlu membutuhkan klien lagi jadi caranya seperti ini ya dibagi yaitu server MM 20 orang untuk sesi kedua dan server komputer 20 orang posisi yang kedua jadi pas ya hitungannya ya ini MM MM server komputer 21 orang komputer ini salah ya seharusnya adalah server HP gitu ya Nah bagaimana cara pengaturannya agar kita tidak bingung dan proses pengaturan sesinya dengan cepat dan saat ini kita sudah masuk ke webnya ya pada bagian dashboard kemudian kita akan masuk ke bagian onbk dan kita akan pilih pada pengaturan sesi pada bagian atas ini nah disini ya pilih peserta karena si pihak sekolah adalah menumpang ke SMK jadi kita pilih untuk yang onbk SMP atau MTS Oke dan inilah seluruhnya dan total seluruhnya adalah 1818 siswa Oke bagaimana cara pengaturannya sesuai dengan yang sudah kita sebutkan tadi ya nih kita atur menjadi 22 sesi untuk yang eh server multimedia jadi kita buat menjadi 20 Oh ya maaf ya terhadap 22 ya Nah kita buat menjadi 22 kita hitung ya dari sini ini kan 2020 nih kita masukkan ke 22 ya di bagian ini jumlah perhalaman kita masukkan 222 Oke setelah itu kita akan mengklik cek semuanya Oke dan ini adalah nama sekolahnya SMPN2 Banulawas Oke setelah itu kita masuk edit dan kita pilih server servernya adalah lab multimedia semuanya kita daftarkan untuk sisi pertama hari pertama tetap sisi pertama hari kedua sisi pertama hari hari ketiga sisal pertama tidak silang ya Sekarang kita simpan dan ini adalah jumlahnya 20 orang ya sedangkan disini tadi tetap berarti sisanya adalah 21 kita akan mendaftarkan untuk siswa yang 21 caranya seperti ini ya kita kita klik next dulu X dan kita masukkan ke halam jumlah perhalaman adalah 21 oke cukup mudah bukan dan kita bisa cek pada bagian atas ini ya tarikan 22 ini masuk ke siswa berikutnya itu 23 sampai dengan 43 jadi pas bukan ini ya pas dan kita cek semuanya kita masukkan ke lab komputer masuknya pada bagian sisi satu semua dan kita simpan oke udah ya masuk dan kita akan melanjutkan pengaturan pada sisi SMP 1 pembukaan dan nama siswa di sisi pertama servernya adalah server administrasi perkantoran V ya oke lanjut nah caranya sama seperti tadi kita klik next bagian sini klik next dan kita atur jumlah perhalamannya adalah 16 karena pihak sekolah memintanya persekolah gitu ya Oke eh ini kelanjutannya 43 tadi dan ini kelanjutannya 44 kita masukkan ke bagian ini sampai dengan 59 ini untuk susu SMP 1 pembukaan betul kan nah itu cek semua dan edit kita pilih servernya perkantoran dan kita masukkan kita masukkan pada sisi satu semua kita simpan Oke selanjutnya kita akan memasukkan untuk yang ini ya SMP 2 pembukaan dan ada sedang besiswa ini adalah sub komputernya untuk komputer yang salah ya salah ya ini berhutan ya untuk yang MM komputer server komputer dan server HP itu ya coba cek dulu ya ini ya kita akan masukkan ke SMP 2 pembukaan pada server app sisinya sisi dua caranya sama seperti tadi ya kita klik next ini dan kita lihat tadi jumlahnya berapa ya ada 19 pada bagian perhalaman nggak buat jadi 19 oke dan bisa kita lihat disini ini adalah urutan absen dan SMP negeri 2 pembukaan kita cek nah betul kan Nah itu jadi kita checklist semua dan masuk ke ruang lab berikutnya kita ingin mendaftarkan SMP 4 banualawas ini ada dua kita bagi menjadi 220 orang Oke ini untuk masuk ke server komputer server komputer kita klik next sama seperti tadi ya kita klik next dan ya ya kita pilih jadi di 20 ya oke ada kesalahan kita coba cek semuanya dulu oke oke SMP 4 banualawas ini ya nah ini ini ada SMP 4 banualawas jumlahnya 20 orang kita cek dulu ini ya cek list dan kita masukkan ke ke lab komputer komputer oke oke di situ dua semua semua sempat dan kita klik next tadi kan sudah dua ya dua jadi untuk perhalamannya kita jadikan menjadi 18 ya lepas sama dua adalah 20 jadi pas 20 kita cek semua semua edit masukkan ke ruang lab komputer kita sisinya sisi dua semua simpan oke dan next oke dan ini adalah totalnya menjadi ubah 20 oke selesai selesai dan seluruhnya tidak akan tertukar dan tepat sesuai dengan versinya nah gimana ya cukup mudah bukan nah mungkin bagi teman-teman semua yang mungkin ada cara yang lebih gampang dan mungkin atau juga bingung yang belum bisa memahaminya silahkan kalian komentar di bawah video ini ya nah sekali lagi kita berikan kita ulang ya caranya tadi kita masuk sisi pertama dulu jadi misalkan kita punya siswa ada 240 misalkan ya ini misalnya ya jadi kita berikan sini semuanya adalah 40 perhalamannya kita masukkan 40 ya perhalaman nah ini ya maka yang tampil itu semuanya adalah 640 halaman dan kita cek semuanya kita edit 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 pilih server yang mana untuk sisinya sisi berapa nah gitu ya nah inilah video yang kita berikan semoga kalian paham dengan apa yang kita sampaikan dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah atau juga jika ada yang lebih puntah ini silahkan kalian sampaikan di komentar di bawah video ini ya dan sampai jumpa pada video-video yang lainnya selamat menikmati